kita akan mulai untuk membahas latihan soal kelas penilaian akhir tahun ini semoga kita nanti sama Allah diberikan kemudahan sehingga PAT-nya bisa maksimal ada 25 soal yang saya siapkan kita mencoba membahas satu persatu kita gak tahu hari ini sampai segera berapa kalau gak sempat ya kita lanjutkan besok ini adalah soal nomor satu secara mikroskopik ada gambaran segitu kira-kira apa jawaban untuk nomor satu itu A, B, D, D, atau E mana yang paling mendekati jawaban dan paling benar soal kayak begini itu sering muncul di kompetisi anak-anak di OSN atau apa sering muncul ini kan ada molekul HCL kemudian ada ion H3K+, ada molekul air dan ion F-min jika asam klorida dirotkan dalam air gambar mana yang mungkin yang mewakili dari kondisi sesungguhnya yang mana kira-kira kalau gambar satu berarti di dalam campuran itu molekul HCL-nya gak berubah dia tetap dalam bentuk HCL bagi molekul HCL kalau yang disini berubah dia menjadi hati kaupulis ini menjadi F-min artinya molekul HCL-nya sudah tidak ada semua terionisasi kalau disini sebagian masih berupa HCL sebagian berupa ion kalau ini hanya air dan HCL saja terus kalau ini F-nya terikat di molekul air sedangkan ininya juga membentuk molekul HCL nah mana yang mewakili anak-anak gambar yang mana yang paling benar yang paling benar adalah gambar nomor dua karena HCL adalah asam kuat kalau di dalam air akan terionisasi purna membentuk ion H plus dan F-min CL-min ini HCL ya jadi F-min ya ini artinya ion CL-min gitu ya ini salah ketik aja artinya kalau asam kuat terlarut di dalam air semua terion membentuk H plus dan CL-min H plus H-nya terikat di air jadi H3O plus CL-minnya sendiri sebagai ion kayak begini ini CL-min ini CL-min ini juga CL-min jadi yang paling mendekati adalah gambar nomor dua ini jawabannya apakah ada pertanyaan soal nomor satu dulu anak-anak ada kalau gak ada sekarang nomor dua jadi nomor dua Ivan adalah siswa kelas 11 SMA BSS ingin mengetahui pH air hujan karena dia menduga di kota Malang terjadi hujan asam kemudian dia menggunakan tiga macam indikator itu ada metil merah kemudian ada phenol talin ada brom kresol yang digunakan ada ring pH kita udah sebahas ya kalau metil merah ring pH-nya 4,2 sampai 6,3 berarti kalau yang muncul warna merah pH-nya kurang dari 4,2 kalau yang muncul adalah warna kuning berarti pH-nya lebih dari 6,3 kalau antara 4,2 sampai 6,3 berarti perpaduan dari merah dan biling yaitu oranye nah sekarang bagaimana hasil percobaannya hasilnya begini anak-anak ini oranye ini berwarna hijau ini tidak berwarna nah berapa ring pH-nya nah sebagaimana latihan soal yang terdahulu langkah pertama adalah kita buat haris hilangannya dulu gitu ya serendahnya adalah 3,8 terus ada 4,2 kemudian ada 5,4 kemudian ada 6,3 ada 8,3 dan 10 kita buat ringnya untuk yang metil merah warnanya orange kalau orange berarti antara 4,2 sampai 6,3 terus yang kedua warnanya hijau kalau hijau berarti antara 3,8 sampai 5,4 kita buat begini dan yang satunya adalah tidak berwarna untuk mengukalin berarti kurang dari 8,3 perpotongan terbanyaknya disini nah gitu ya sehingga pH nya adalah antara ini 4,2 sampai 5,4 begitu anak-anak kalau udah 4,2 ke atas berarti masuk pH asam berarti air sampel yang diisi itu bersifat asam gitu ya insya Allah mudah untuk soal yang nomor 2 ini jawabannya 4,2 sampai 5,4 nomor 3 di daerah lain Antika juga ingin mengetahui konsentrasi asam sulfat di dalam air hujan dengan metode titrasi dia mengambil 10 mili larutan 10 mili sampel air hujan dan titrasi dengan NOH 0,1 M datanya seperti ini ada H2SO4 ada NaOH kemudian berapa molaritasnya nah ini juga sama menggunakan prinsip dari titrasi bahwa mol asam itu sama dengan mol basah kan gitu ya kemarin larutan pakai ini MAVA berarti ini MP molitas basah volume basah jika haplusnya lebih dari satu kita bisa menumbahkan jumlah haplus ini juga bisa menumbahkan jumlah ohan ini asam sulfatnya memiliki haplus dua berarti ini dua M nya yang kita cari sebagai molaritas asam kemudian volume asam rata-ratanya adalah 10 yang basah MB nya NOH nya adalah 0,1 volume basah rata-ratanya 16 14 15 berarti adalah 15 dan jumlah uhamin nya adalah 1 sehingga MA nya dapat ini 1,5 dibagi 20 1,5 dibagi 2 itu 0,75 dibagi 2 berarti 0,0 75 M ini jawabannya berarti jawabannya yang C begitu jadi tergantung kita menghitungnya insya Allah sangat mudah rumus literasi itu cuma ini silahkan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 3 tidak ada baik kalau tidak ada tak lanjut sekarang nomor 4 air hujan yang mengandung asam sulbat sangat korosif terhadap logam misalnya besi besi akan berkarat dan sangat rapuh reaksi yang terjadi seperti itu kemudian Fe24 3 kali adalah suatu garam asam bagaimana persamaan reaksi hidrolisisnya berarti ini sudah masuk di bagian hidrolisis nah bagaimana menuliskan persamaan reaksinya langkah pertama adalah kita ionisasi dulu garamnya ada Fe ditambah dengan SO4 2 min nah SO4 2 min jumlahnya ada 3 berarti disini 3 Fe nya ada 2 berarti disini bermuatan 3 plus ini berasal dari basa lemah ini berasal dari asam kuat sehingga kalau direasikan Fe3 plus dengan H2O akan bereaksi sedangkan kalau yang SO4 2 min dengan H2O dia tidak akan bereaksi karena berasal dari asam kuat kalau dia asam kuat konjugasinya lemah kalau lemah tidak mampu memutus ikatan OH di dalam molekul air berarti tidak terhidrolisis sedangkan ini dari basa lemah kalau dari basa lemah berarti ini bersifat sebagai asam konjugasi kuat dia mampu memutus ikatan air apa produknya Fe OH 3 kali dan menyisakan ion H plus kalau dikali 3 juga boleh disarakan ini 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 3 karena terbentuk H plus makanya dia bersifat asam begitu anak-anak sehingga jawaban yang paling mungkin adalah yang D kalau kita bisa mengetahui kekuatan asam basanya apakah dia dari asam kuat atau basa kuat asam lemah atau basa lemah kita bisa langsung memprediksi persamaan hidrolisisnya begitu ada pertanyaan untuk yang nomor 4 silahkan gak ada kalau gak ada tak lanjut lagi nomor 5 pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi di atas adalah kalau asam basa kan mudah kalau ini menurut teori asam basa pronsetori siapa yang memberikan H plus berarti dia bersifat asam siapa yang menerima H plus berarti dia bersifat basa kita lihat aja ini hidrogennya awalnya satu ini jadi dua ini hidrogennya dua berubah menjadi satu artinya ini H plus dilepas salah satu H plus dilepas kalau dia mampu melepas H plus berarti ini bersifat sebagai asam pasangannya ini basa konjugasi dia mampu menerima H plus berarti dia sebagai basa ini sebagai asam konjugasi pasangannya itu HCl dengan ini atau H2 S4 dengan ini sehingga jawaban yang paling benar adalah yang E begitu mudah ya untuk nomor 5 ya baik lanjut nomor 6 sekarang ada 5 gambar disitu keterangannya adalah masing-masing gelas volumenya adalah 100 mili pertanyaannya campuran manakah yang bisa membentuk larutan buffer dilihat gini saya ketemu anak-anak tidak harus menghitung pakai mula-mula resisi satu selamaan bagaimana ngeceknya kita mengarah langsung ke optionnya itu cara tersepat menjawab soal kayak begini 1 2 misalnya gambar yang satu ini adalah basa kuat ini adalah asam kuat basa kuat dan asam kuat berapapun perbandingannya dia tidak akan mampu membentuk larutan buffer berarti satu pasti salah kemudian yang kedua satu dan empat sekarang ini adalah basa kuat ini asam lemah mungkin ya berarti jawaban B itu mungkin nah kalau mungkin sekarang kita cek angkanya anak-anak 100 kali ini 10 milimol yang ini 0,1 kali ini juga ketemunya 10 milimol lah kalau molnya sama bagaimana ini perbandingannya adalah malah 2 banding 1 ini koalifusnya 2 ini koalifusnya 1 harusnya molnya yang ini jauh lebih besar daripada mol yang basa kuat ini molnya sama berarti tidak bisa artinya yang B tidak bisa membentuk larutan buffer bagaimana yang C 2 dan 3 ini asam kuat ini basa lemah berarti mungkin kalau mungkin kita kalikan angkanya ini kali ini ketemunya adalah 5 milimol ini dikali ini ketemunya adalah 10 milimol ternyata yang basa lemah eh 20 ya ternyata yang basa lemah molnya jauh lebih besar daripada yang asam kuat kalau bereaksi mungkin masih nisakan yang ini karena menyesakan yang lemah berarti dia bisa membentuk larutan buffer sehingga untuk nomor 6 itu jawabannya adalah yang C 2 dan 3 kenapa 3 dan 4 kok gak bisa nah ini ada asam lemah ini basa lemah kalau sama-sama lemah itu kecil kemungkinannya membentuk larutan buffer apalagi yang 4 dan 6 ini asam lemah ini asam kuat sesama asam tidak mungkin membentuk larutan buffer gitu ya jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C 2 dan 3 lanjut nomor 7 yang nomor 7 ini terkait dengan contoh larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari insyaallah kita cepat jawabnya yang mana kira-kira larutan buffer dalam tubuh kita yang pertama ini anak-anak ini ada di dalam darah berarti jawabannya pasti 1 dan 3 karena larutan buffer 2 inilah yang sering muncul di dalam tubuh kita ini di dalam darah menjaga pH darah ini ada di citoplasma di cairan sel jadi 2 ini ya 1 dan 3 ini mudah sekali lanjut nomor 8 dan nomor 8 ini baru mikir larutan garam yang memberikan hasil uji seperti contoh berikut kita lihat ini sebelum di uji lakmus merah lakmus biru ternyata setelah di uji lakmus merahnya tetap sedangkan yang biru berubah menjadi merah artinya larutannya ini berfifat asam sekarang kita tinggal mencari saja di antara 1, 2, 3, 4 itu garam mana yang berfifat asam kita coba cek yang A disitu ada N F nabur nabur kameranya ntar tak menang itu caranya ini kita ionisasi dulu menjadi Na plus ditambah X min seperti biasanya itu ini berasal dari NaOH basa kuat ini dari HF asam lemah berarti yang dominan yang ini kalau dominan yang itu berarti sifat garam yang disini adalah garam basah kalau garam basah hasil ujinnya tidak mungkin menjadi merah tapi menjadi biru berarti data nomor 1 salah ini salah kalau data nomor 1 salah data nomor 3 pasti juga salah enggak usah dicek baru dicek yang data ke-2 yaitu data 2 SO 4 kita ionkan ini K plus ditambah dengan SO4 2 min ini berasal dari KOH basa kuat ini berasal dari H2SO4 asam kuat kalau sama-sama kuat ini kuat ini kuat garamnya ini cenderung bersifat netral lakmus merahnya tetap merah yang biru tetap biru ini kan lakmus merahnya berubah berubah berarti salah satu-satunya yang bersifat asam itu yang ini yaitu ammonium sulfa kalau dipecah NH4 2 SO4 itu berubah menjadi NH4 plus ditambah dengan SO4 2 min ini dari H2 SO4 ini berasal dari NH4 OH ini sebagai asam kuat sehingga dia bersifat asam begitu ya mudah untuk soal nomor 8 silahkan mas mbak kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor 8 gak ada ya oke kalau gak ada tak lanjut 4 saja ini tadi lanjut untuk nomor 9 ini terkait dengan kurva titrasi atau grafik titrasi perhatikan beberapa kurva titrasi berikut yang ditanyakan adalah titrasi antara CH3 COH dengan NAOH digambarkan untuk grafik yang mana untuk tahu jawabannya berarti harus mengidentifikasi dulu kekuatannya ini ini adalah asam lemah ini adalah basah kuat yang disebut pertama adalah asam lemah artinya titrasinya mulai dari asam jadi grafiknya dari bawah kalau dari bawah jika tidak satu ya empat karena mulanya dari atas dari atas juga dari atas nah karena dia adalah asam lemah dengan basah kuat kita lihat ini titik ekvivalennya terjadinya hidrolisis itu karena titik ekvivalen mengikuti siapa yang kuat kalau basahnya kuat berarti di atas PH7 kalau asamnya kuat berarti di bawah PH7 nah ini kan basahnya kuat berarti di atas 7 berarti kemungkinan besar adalah grafik yang nomor 4 dari asam lemah menuju basah kuat nomor 4 untuk nomor ini lanjut ini coba kita kita keser dikit jika sebanyak ini bisa masuk di tipe soal pilihan ganda kompleks jika jika sebanyak 2 gram padatan TH3 CONA dudukkan dalam air hingga kolumnya 1 mili akan menghasilkan pH kurang dari 7 TH3 CONA merupakan garam yang bersifat asam berarti cukup mendeteksinya dari sini saja cukup diionisasi TH3 CONA kalau diionisasi membentuk TH3 COO minus ditambah dengan Na plus hanya mengetahui sifat asam basahnya berarti gampang ini berasal dari TH3 COOH ini berasal dari Na OH ini asam lemah ini basah kuat berarti yang menang yang ini artinya garam ini bersifat basah kalau basah TH-nya tidak mungkin kurang dari 7 tetapi lebih dari 7 yang ini salah ini juga salah harusnya bersifat basah bukan bersifat asam pernyataannya salah alasannya juga salah jadi nomor 10 jawabannya yang E oke sampah ya lanjut mungkin kita sampai nomor 13 ya oh sampai 14 bisa sampai 15 lah ini kan gak ngitung karena bab citrasi coba sekarang nomor 11 bab citrasi koloid maaf gak konsentrasi untuk nomor 11 hanya diminta contoh peristiwa koagulasi koagulasi pengendapan pengendapan ya jelas ini pembentukan delta suangai dan penjernian air kalau yang ini pemurnian gula pasir itu menggunakan prinsip autopsy atau penyerapan begitu juga yang penggunaan aram aktif sebagai obat diari ini juga aktif berarti jawabannya yang koagulasi adalah 1 dan 3 ketemu jawabannya terlalu mudah ini nomor 12 contoh pembuatan koloid dengan cara dispersi kemarin kita membuat koloid dengan 2 metode ada metode kondensasi ada metode dispersi kalau kondensasi itu menggabungkan molekul larutan menjadi koloid kalau dispersi memecah partikel suspensi menjadi partikel koloid kalau ada kata-kata hidrolisis ini berarti masuk kondensasi berarti 2 gak mungkin di komposisi rangkap ini juga sama ini masuk di bagian kondensasi berarti 24 gak mungkin yang satu ada kata ini ada kata peptisasi peptisasi itu memasukkan padatan ke dalam air panas atau menambahkan yang ini ion sejenis ini juga sama intrinsipnya yaitu peptisasi itu adalah bagian dari dispersi sehingga jawabannya 1 dan 3 gak perlu dihafal dari kata-kata yang dimunculkan kita bisa mengidentifikasi apakah dari partikel kecil menjadi besar atau partikel besar menjadi kecil selanjut nomor 13 nah ini ada larutan di sinari menggunakan lampu ternyata ada berkas lampu kayak begini ini adalah salah satu sifat koloitis sebut apa anak-anak efek tindal yang ini ya kalau asofs itu penyerapan ini adalah pengendapan kalau leperforis apa kemarin mbak pemisahan koloid akibat adanya medan let's drag gitu ya kalau brown motion ini gerak brown gerak ada partikel solo nanti mana yang keluar tergantung yang membuat soal dikasih gambar dikasih kasus gitu ya masuk sifat yang mana bukan mudah ini nomor 14 susu merupakan tipe emulsi bener gak susu fase terdispersi dan pendispersinya berwujud cair bener gak itu bener bener berhubungan kah atas dan bawah iya betul ya karena emulsi itu ada emulsi biasa ada emulsi padat kalau yang disebut sebagai emulsi itu adalah cair di dalam cair berarti yang ini jawabannya begitu yuk terakhir ekologi terakhir ini yang ini kita bahas besok ya nomor 15 solid aerosol aerosol padat berarti ada benda padat yang tersebar di udara nomor berapa nomor 4 nomor 4 luar biasa ini adalah contoh dari asap kalian tip apa yang nomor 1 sol sol bagus yang 2 emulsi emulsi kalau yang 3 aerosol cair aerosol cair ini sudah ya kalau yang ini yang nomor 5 aerosol cair ini dan ini berupa aerosol cair kadang juga disebut sebagai aerosol saja begitu ya oke sampai disini apakah ada pertanyaan tidak ada 16 soalnya begitu ada gambar kemudian variabelnya ada volume 200 mili kemudian daftinya wajah dikajah XM dengan KA 10 pangkat min 5 jika nilai pH-nya adalah 4 maka nilai X-nya berapa kalau ditanyakan nilai X itu artinya kita disuruh mencari apanya semula pH atau konsentrasinya nah alur berfikir atau logika berfikirnya adalah dimulai dari pH 4 setelah ketemu pH kita bisa mencari konsentrasi H-nya jadi besarnya 10 pangkat min 4 antilogaritma dari jika H-nya sudah ketemu langkah selanjutnya adalah kita menghitung besarnya konsentrasi H-nya menggunakan yang ini akar KA dikali MA karena asam lemah asam juga selanjutnya jika sudah angka yang diketahui kita masukkan ininya 10 pangkat min 4 KA-nya adalah 10 pangkat min 5 MA-nya yang dicari biar akarnya ini bisa hilang ini bisa kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 8 ini 10 pangkat min 5 ini adalah MA sehingga MA-nya ketemu 10 pangkat min 3 dari min 8 dikurangi ini kalau 10 pangkat min 3 berarti 0,001 M sehingga jawabannya adalah yang E untuk nomor 18 apakah ada pertanyaan Mbak Mas untuk soal nomor 16 ini silahkan kalau ada tidak ada baik kalau tidak ada tak lanjut sekarang nomor 17 ini selopat kifat ya pada larutan HCL NH 4 CL NANU3 KOH CH3 CUNA dengan konsentrasi 0,01M CH3 tertinggi dimiliki oleh CH3 COUNA terus CH3 CUNA merupakan garam yang bersifat basah mana pernyataan itu yang menarik untuk tahu anak-anak kita harus mengidentifikasi masing-masing ini sifatnya sifat larutannya HCL ini adalah asam kuat sedangkan NH4 CL ini adalah jarang yang bersifat asam karena mengandung yang CL minit ya ini dari NH4 OH basal lemah ini dari HCL asam kuat tidak sifatnya adalah asam sedangkan NaNO3 itu adalah jarang yang bersifat metral karena ini dari basah kuat adanya dari asam kuat sedangkan KOH itu adalah basah kuat dan yang CH3 CO Na ini adalah jarang yang bersifat basah ininya dari asam lemah ininya dari basah kuat nah sekarang kalau konsentrasinya sama pH yang paling tinggi itu siapa ya pasti siapanya yang basah yang tertinggi berarti antara KOH dan CH3 CO Na kalau asam kuat dibandingkan jarang asam mana-mana ternyata kalau konsentrasinya sama pH-nya adalah lebih rendah yang asam kuat berarti ini yang paling rendah kalau diurutkan ini nomor satu ya dari yang paling rendah di atasnya adalah jarang yang bersifat asam berarti ini di atasnya adalah jarang yang bersifat netral di atasnya lagi adalah jarang yang bersifat basah dan yang paling tinggi adalah larutan basah kuat begitu urutannya jika konsentrasinya sama asam kuat jarang asam jarang netral jarang basah baru basah kuat itu urutan kenaikan pH-nya sehingga pernyataan yang ini adalah salah sedangkan yang ini ini benar karena ini adalah contoh dari garang bersifat basah sehingga jawabannya ini salah ini benar yang B bisa ya untuk nomor 17 hanya membandingkan masya nomor 18 sekarang ini nomor 18 ada data begini ini tak terlebar ya biar enggak terlalu jauh nah begini yang jadi pertanyaan adalah larutan buffer atau penyangga ditunjukkan oleh data yang mana soal ini anak-anak sangat sering keluar di ujian baik di ulangan harian semesteran maupun di ujian nasional terdampil kalau ada konsep yang ditanyakan larutan buffer atau penyangga yang harus kita ingat adalah bahwa larutan ini bisa mempertahankan harga pH artinya saat ada penambahan air asam kuat maupun basah kuat pH larutannya tidak berubah jauh dari pH awal kalau ditambah air dia tetap pH-nya kalau ditambah asam kuat pH-nya turun tetapi sedikit kalau ditambah basah kuat pH-nya naik tetapi sedikit kita tinggal cari saja yang pH-nya stabil yaitu ini dan ini berarti jawabannya adalah satu dan empat kalau yang ini buffer basah karena pH-nya lebih dari tujuh kalau ini adalah buffer asam karena pH-nya di bawah tujuh berarti jawabannya satu dan empat silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor set karena pasti sering keluar tidak ada kalau tidak ada tak lanjut ini dia nomor 19 sekarang untuk nomor 19 itu yang diminta adalah hidrolisis total terus total itu apa artinya baik kation maupun anion garam itu bisa bereaksi dengan molekul air sarat bisa berhasil dengan molekul air itu adalah ion yang berasal dari asam lemah maupun basah lemah karena konjugasinya bersifat kuat berarti kalau ditanya yang semacam ini kita tinggal mencari garam yang kation dan anionnya berasal dari penyawa asam basah lemah ini kan gak mungkin ini dari basah kuat ini dari asam kuat kalau kita tulis saja kalau kita ionkan ini Na plus dan NO3 min ini NaOH asalnya ini dari HNO3 basah kuat asam kuat kalau sama-sama kuat itu dikatakan tidak terhidrolisis baik kationnya maupun anionnya itu tidak bisa memutus ikatan HOH di dalam molekul air satu gak mungkin berarti tiga jika gak mungkin kenapa tiga gak mungkin kita cari jika diionkan menjadi TH3 CO ditambah dengan Na plus yang ini dari TH3 CO ini dari Na OH ini asam lemah yang ini basah kuat kalau ada yang lemah berarti dia mengalami hidrolisis hidrolisisnya sebab dia yang terdiri kation lemah dan anion lemah mana yaitu yang NH4 DN coba ya kita pecah ini dari NH4 plus ini dari CN min sorry ini dari basah NH4 OH ini dari asam HCN ini adalah basah lemah ini asam lemah kalau sama-sama lemah dia bisa mengalami hidrolisis berarti dia terhidrolisis sempurna atau hidrolisis total namanya gitu ya tinggal untuk nomor 19 hanya 4 basah ini tidak terhidrolisis istilahnya teresolvasi ini terhidrolisis sebagian karena ada asam kuat berarti garamnya asam ini terhidrolisis sebagian juga ada N-O-H berarti garamnya berkibat basah gitu lanjut ya nomor 20 ini percobaan untuk nomor 20 ini ada ekstrak ini indikator alami ya kalau di pembelajaran normal tidak di masa pandemi ini pasti percobaan dan hasil percobanya bagus kita mengenal berbagai warna gitu ada lima ekstrak bunga disitu atau sayur ya ada pandan ada geranium geranium itu yang jendaknya kulit plus warna pink atau putih biasanya atau ada yang ungu ada tiga jenis ada kubis ungu ada wortel ada kunyit dari kelima bahan itu mana yang bisa digunakan sebagai indikator alami syarat agar bisa dipakai sebagai indikator alami berarti ekstraknya harus memberikan warna yang berbeda pada pH yang berbeda pandan misalnya warna ekstraknya hijau di pH asam hijau pH netral hijau pH basah hijau kalau sama kayak begini artinya dia tidak bisa digunakan sebagai indikator karena warnanya tidak berubah tapi kalau ini ada merah ada kuning ada merah muda ini bisa digunakan berarti bunga geranium bisa kubis ada hijau ada ungu ada biru berarti ini bisa bisa kalau wartel bagaimana mungkin terlalu pekat ini percobaannya tidak ada perubahan warna berarti dia tidak bisa sedangkan yang kunyit ada oranj ada merah ada kuning berarti ini bisa digunakan berarti yang bisa adalah geranium kubis ungu dan kunyit yang ini yang B kalau eksperimen bakukan anaknya selanjutnya lanjutnya nomor 20 21 saya turunkan ini juga pernyataan pH larutan asam klorida 0,1 M adalah sama dengan asam asetat 0,1 M jika KA 10 pangkat min 5 kira-kira sama enggak anak-anak ini asam kuat ini asam lemah tetapi konsentrasinya sama ini 0,1 M ini juga 0,1 M ini jawab yang ini kedua larutan konsentrasinya yang ini benar tapi yang ini bagaimana kita harus ngecek dulu terkait dengan pH-nya yang pertama adalah HDL 0,1 M ini asam kuat berarti haplus menggunakan ini A dikali MA haplusnya ada 1 ininya 10 pangkat min 1 berarti ketemunya 10 pangkat min 1 kita bisa menghitung pH-nya min log 10 pangkat min 1 berarti hasilnya adalah 1 itu yang HDL sekarang yang CH3 CUNA bagaimana ini juga 0,1 M ini bukan asam kuat ini adalah asam lemah berarti haplusnya cara mencarinya beda pakai ini KA dikali MA ini 10 pangkat min 5 ini 10 pangkat min 1 berarti ketemunya 10 pangkat min 3 sehingga pH-nya min log 10 pangkat min 3 artinya nilainya adalah 3 lebih berbeda jauh ini pH-nya 1 ini pH-nya 3 jika kekuatannya asam berbeda konsentrasinya sama memberikan pH yang berbeda juga sehingga pernyataan yang ini adalah salah sedangkan yang ini benar salah benar berarti jawabannya yang B soal kayak gini anak-anak pernah keluar di UT kalau masih SMBTN namanya itu sering keluar dipersiapkan soal model begini ada pertanyaan nomor 21 tidak kalau tidak nomor 22 salah satu soal yang sangat bagus ini bisa dikembangkan menjadi soal yang di sekolah kita model AKM itu jika simpat pernyataan mana pernyataan yang benar itu model soal AKM benar cuma ini masih di format model lama ini ada HCL 0,01 M volumenya sama ini asam lemah kian pernyataan yang satu menghitung apakah pH-nya sama-sama tiga kita pending dulu yang menghitung kita tinggal dulu yang kedua kedua larutan adalah asam lemah kita lihat saja ini kan HCL ini asam lemah berarti asam lemah jelas-jelas pernyataan kedua ini salah kalau ini salah kita cek yang nomor empat kedua larutan dapat mengubah lakmus merah ini asam ini juga asam yang bisa diubah dalam lakmus biru bukan lakmus merah berarti ini juga salah kalau dua salah empat salah jawabannya pasti satu dan tiga kita cek yang nomor satu dulu caranya sama kayak tadi yang HCL dulu H plus nya A dikali MA A nya satu itu 0,61 berarti 10 pangkat min tiga berarti 10 pangkat min tiga otomatis PH nya langsung ketemu min log 10 min tiga berarti sama dengan tiga yang HCL yang CH3 COOH juga sama pakai akar tadi KA dikali MA KA nya 10 pangkat min 5 ininya 10 pangkat min 1 kalau dihitung ketemunya juga 10 pangkat min 3 berarti PH nya juga 10 pangkat min 3 di logaritmatan ketemunya adalah 3 berarti terbukti kedua-duanya memiliki PH sama dengan 3 ini benar kalau PH nya sama otomatis H plus nya juga sama jadi jatuhnya 1 dan 3 ini juga bagian dari model soal UTB kanan model nya begini gampang kita lanjut nomor 23 saya turunkan dikit ini reaksi ini saya semua membuat larutan penyangga basah dan menjemputkan basah lemah dengan sesuai gambar berikut ini wah ini seorang pengembangan luar biasa asamnya disuruh mencari berapa mili terkerah tapi ada variabel ini 100 mili NH4 0,2 M agar menghasilkan PH penyangga basah kuncinya disini berarti yang basah lemah ini harus tersisa itu konsepnya berarti untuk nomor 23 itu ada asam ditambah dengan NH4 OH ini membentuk garam ditambah dengan air dan harus membentuk penyangga ini berkurang yang ini bertambah kalau penyangga basah ini harus ada ini harus 0 itu kirinya dan asamnya harus asam kuat karena mengandung basah lemah disitu kita tinggal cari saja jawabannya ini tidak mungkin karena asam lemah ini tidak mungkin asam lemah kemungkinan yang ini ini asam kuat ini asam kuat ini juga asam kuat kalau sudah kita lihat molnya saja sekarang yang basah lemah molnya adalah 100 dikali 0,2 berarti disini harus 20 mili mol artinya asamnya disini itu harus lebih kecil dari 20 mili mol kita coba yang ini 100 dikali 0,2 ketemunya kan 20 ini juga ketemunya adalah 20 mili mol 20 mili mol ini koefisiennya 2 nanas plusnya sehingga memerlukannya banyak kalau masih sama ini tidak bisa membentuk larutan buffer karena yang ini pasti habis bereaksi tapi yang ini tidak mungkin kalau yang ini bagaimana kalau yang ini molnya ketemunya adalah 30 mili mol melebihi yang ini juga tidak mungkin karena harus berpisah sehingga yang mungkin adalah ini ketemunya 10 mili mol kalau disini 10 mili mol yang berasi 10 10 lainnya ada sisanya baru terbukti dia sebagai larutan buffer sehingga jawabannya yang benar adalah yang E untuk nomor 25 ini soal yang bagus anak-anak biasanya keluar juga di UT desa kelihatannya sederhana tapi analisisnya lumayan jalan kata kata kuncinya disini dia bisa membentuk penyangga apakah ada pertanyaan terkait dengan yang ini dulu sebelum lanjut tidak kalau tidak ini anak-anak nomor 24 teori lagi mirip dengan yang kita bahas kemarin cuma kalau yang kemarin bersifat asam sekarang dibalik dia bersifat basah karena lakmus merahnya berubah menjadi biru sekarang mana yang bersifat basah ini asam tidak mungkin ini asam tidak mungkin ini garam netral tidak mungkin ini glukosa glukosa itu netral karena dia tidak bersifat asam tidak bersifat basah sehingga yang basah cuma ini sodium hidrostal langsung jawabannya yang E lanjut 25 nah ini ada perkepanan nasi semata turunkan biar tidak terganggu kita bisa lihat maksimal ada uji hasil uji experiment beneran ini menggunakan indikator universal larutan yang di uji mungkin memiliki pH sama dengan ini yang dilingkari warnanya sama persis berarti pH nya adalah 5 nah larutan mana yang mungkin memiliki pH 5 itu anak-anak ini mungkin enggak NACL ini berasal dari NaOH haramnya dan HCL ini penyusunnya ini basah kuat ini asam kuat kalau kuat sama kuat nah garamnya ini bersifat netral nah garamnya ini netral ini akan menghasilkan garam netral kalau garamnya netral berarti pH-nya enggak mungkin 5 hasilnya adalah 7 yang ini juga sama ini dari THOH2 kali ada yang ini dari THOH2 kali juga dari HCL ini juga akan menghasilkan garam netral karena ini adalah basah kuat ini adalah asam kuat yang ini juga sama ini dari BAOH2 dan dari H2 SO4 ini juga bersifat sebagai garam netral basah kuat asam kuat kalau netral ini pH-nya tujuan anak-anak enggak usah dihitung bisa ketemu bagaimana yang ini nah ini harus kita perhatikan ada NH4OH basahnya ada HCL ini adalah basah lemah ini adalah asam kuat berarti garamnya akan bersifat asam nah kalau garamnya asam itu berarti pH-nya adalah di bawah 7 nah 5 ini juga di bawah 7 tapi kemungkinan jawabannya adalah yang ini walaupun belum kita cek yang ini kalau kita cek yang terakhir itu ada CH3 COOH dan KOH ini adalah asam lemah ini adalah basah kuat kalau ada asam lemah basah kuat berarti garam yang terbentuk adalah garam bergifat basah bahas garam basah itu pH-nya di atas 7 tapi tidak mungkin jawaban yang E sehingga yang mungkin adalah yang D begitu anak-anak cara analisisnya yang terbentuk yang terbentuk yang terbentuk